Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Gilang Legi Story dan hari ini seperti biasa guys, kita bakal ngeliat video-video menakutkan jadi tanpa lama-lama lagi, let's get started di video pertama ada seorang pria yang memiliki banyak anjing telah merekam sesuatu yang sangat menakutkan di area rumahnya sesekali anjing-anjing ini akan menatap ke satu area sambil menggeram seperti mereka takut akan sesuatu di sana pemiliknya hanya menganggap bahwa hal ini adalah salah satu perilaku buruk anjing karena ada banyak sekali anjing yang tinggal di rumah yang sama namun setelah kejadian baru-baru ini, kayaknya si pemilik mulai percaya dengan apa yang dilihat anjing itu lalu pada suatu hari, si pemilik anjing ini tinggal di rumah sendirian dan dia melihat sesuatu yang aneh ada yang mengetuk pintu katanya guys terus-menerus, gak berhenti ini siang hari lah tapi belakang rumahnya kayak hutan gitu guys happens all the time eh, ada lagi loh yang ngetuk menurut si pemilik rumah, hal ini sering terjadi namun baru kali ini guys, dia baru bisa merekamnya lalu beberapa hari kemudian, hal serupa terjadi kali ini, ada istrinya yang berada di rumah sendirian dan dia mengalami hal paling menakutkan tapi kalau boleh jujur, suasana rumahnya emang kayak apa ya, angker gitu gak sih guys oh my god, aku gak tau kalau ini akan berlaku lagi itu baru saja berlaku lagi berlaku, 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 berlaku berlaku, berlaku, berlaku there's fucking nobody there the dog stopped fucking barking now davy's freaking the fuck out by the door though liat sekeliling rumah belakangnya emang hutan guys terus semua jendelanya dibukain ya gak ada gordinnya apa guys dengan semua reaksi anjing terhadap kejadian aneh ini keluarga tersebut hanya bisa menyembuhkan bahwa itu adalah aktivitas paranormal dan sampai saat ini, mereka masih belum mengetahui apakah yang sebenarnya mengganggu rumah mereka di video selanjutnya, ada seorang wanita bernama Rosana wanita ini baru saja pindah ke sebuah apartment baru di suatu tempat di Perancis setelah beberapa hari tinggal di sana dia telah ditipu guys ternyata di apartemen barunya banyak sekali hantu buktinya hanya setelah beberapa hari pindah banyak sekali hal menyeramkan yang gak bisa dijelaskan di area apartment itu dan kejadian-kejadian ini makin memburuk dari waktu ke waktu lalu pada suatu hari saat dia sedang makan nyokut di meja tiba-tiba dia menengah sesuatu yang sangat menakutkan aku gak tahu itu lampunya mati sendiri atau emang dimatiin ada suara thank you Sampai jumpa. Ini dari mana itu? Guys, serius? Darahnya keluar tiba-tiba loh. Darahnya keluar tiba-tiba dari benda di atas tungku apinya guys. Suara nafas yang mengganggu terdengar dari perapian, tapi gak ada apa-apa di sana. Kemudian dia membuat video lanjutan untuk menjelaskan kepada orang-orang yang skeptis bahwa perangkat di samping perapian bukanlah speaker, tetapi itu adalah router wifi. Dan itu adalah satu-satunya benda yang dicolokkan ke sumber listrik. Terlepas dari hal itu, kejadian ini sangat membuatnya ketakutan sehingga ia harus tinggal beberapa hari di hotel sebelum kembali ke apartemennya. Setelah dia kembali, dia mengundang beberapa pendeta untuk memberkati tempat itu agar hal menakutkan di apartemennya cepat hilang. Sayangnya hal itu hanya memperburuk keadaan, dan Rosana sendiri dapat merasakan atmosfer di rumahnya menjadi lebih berat. Piring-piring pecah dengan sendirinya, pintu-pintu terbanting dengan keras, dan bau daging membusuk tercium di seluruh bagian rumah. Dan di hari lain, dia mulai mendengar suatu gedoran di dinding. Lalu dia mencoba merekamnya, dan hal inilah yang terjadi. Ada suara ketuk. Eh, ini kebuka. Ini kebuka sendiri lho. Itu tutup sendiri, guys. Wah! Kok bisa? Eh! Guys, ini hantunya ngajak mainnya ya, guys? Ada suara ketukan. Eh! Kalau aku, guys, ini pasti kabur langsung keluar, guys. Kejadian menakutkan ini lebih sering terjadi sejak para pasar berkunjung, dan sekarang dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu pada suatu malam, dia membergoki hal ini. Guys. Eh! Ada yang mainin toilet, guys. Nyeram air toilet. Ini nih, botos tafel. Eh, botos tafel. Buat PAB. Ini bangunan apartemennya juga kayak udah tua banget nggak sih, teman-teman? Wih! Kaget! Ih, ditutupin, guys. Ini ditutupin, guys. Ada suara. Seperti yang kalian dengar, guys, ada sebuah suara menyeramkan yang menyuruhnya untuk datang. Dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar hantu itu berbicara. Namun, seiring dengan semakin memburuknya keadaan, kita bisa tahu bahwa gangguan ini nggak akan pernah berakhir. Lalu, di video terakhir, ada seorang pria yang bernama Raymond merawat ibunya yang sedang sakit di tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Maka dari itu, dia memutuskan untuk memasang kamera pendeteksi gerakan di setiap ruangan. Sehingga Raymond bisa memantau ibunya jika dia membutuhkan sesuatu. Hal ini juga memungkinkan dia untuk memantauinya dari jauh, apalagi saat dia sedang berada di luar rumah. Lalu, pada suatu hari, dia sedang berada jauh dari rumah dan nggak ada seorang pun di sana kecuali ibunya. Tetapi, kamera pendeteksi menangkap sesuatu yang mengerikan. Ini ibunya ya. Oh iya, benar. Kameranya mendeteksi pergerakan, guys. Ada sosok-sosok bayangan terlihat melintas di cermin. Raymond percaya, guys, bahwa itu adalah arwah kepentangannya yang meninggal secara tragis. Mungkin dia datang untuk mengunjungi ibunya dan mencoba memperbaiki hubungan mereka. Karena katanya, mereka ini nggak memiliki hubungan yang baik ketika dia masih hidup. Anjing ibunya juga meninggal beberapa waktu yang lalu. Tetapi, pada suatu hari, kalian bisa melihat bahwa arwah anjing itu datang untuk berkunjung ke ibunya. Eh, ini jelas banget loh anjing, guys. Tapi katanya udah meninggal. Emang agak sulit buat melihat dengan jelas karena resolusi kameranya jelek. Tapi, pada menit akhir, anjing itu terlihat seperti menghilang. Apakah mungkin, guys, mereka adalah orang yang dicintai ibunya? Dan mungkin, mereka datang untuk memberi kunjungan terakhir sebelum ibunya meninggal. Jadi, itu aja untuk video menyeramkan kali ini. Semoga kalian semua bisa tidurinnya. Sampai ketemu lagi di next video ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax